Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Elita Dian Channel Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku Sebelum nonton videonya Jangan lupa subscribe dulu ya Makasih ya udah subscribe Yaudah deh langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang Enjoy Intro Kali ini aku mau bikin konektor masker Yang gampang-gampang aja Tuh bentuknya seperti ini Cantik banget kan Ini terbuat dari tali kur Jadi gampang banget dicarinya bahannya Terus bikinnya juga mudah banget Tuh liat ini tampak dari belakangnya Dari depannya seperti ini Tuh oke banget kan Nah sekarang aku akan ambil maskernya Nah ini kira-kira seperti apa sih looknya Ntar kalo dipake di masker ya kan Nah masker yang aku pake ini tuh Masker dari Admasker Elita Temen-temen kalo mau pesen masker cantik ini Bisa cek instagramnya oke Nah sekarang kita gantungin aja nih konektor maskernya Jadilah seperti ini tuh Gimana Oke kan Tuh liat Nah Seperti ini jadinya Nah sekarang aku akan coba kalo dari samping Nah seperti ini kira-kira looknya kalo dari samping Tuh Oke kan Nah begini Eh kebalik Tolong dibalik ya Please Nah ini dia Udah gak kebalik dia Tuh jadinya seperti ini Nah kita lepas aja deh Sudah cukup segini aja tutorial Makai maskernya ya Eh bukan Makai konektor maskernya Maksudnya ya Ya udah sekarang kita ambil alat dan bahannya Sebelum bikin konektornya oke Alat dan bahan cek Tuh ini ada tali kerwarna merah Tali kerwarna hijau Terus juga ada kancing buto Kancing buto juga lagi warna hijau Ini ada gunting kain Kore api Terus juga ada meteran Udah cukup itu aja Nah ini oh ada lagi sih temen-temen tuh Yang terakhir adalah alas Apa namanya itu ya Alas tulis papan Yang bentuknya papan gitu lah temen-temen ya Nah sekarang aku akan potong kainnya Eh bukan Bukan potong kain ini Potong tali kur ya Kalau potong kain kita akan menjahit Please Mohon maaf nih ya Kadang otak ini suka kebali-bali Kebiasaan kadang bikin konten jahit ya kan Nah ini aku akan potong tali kurnya berapa nih Kira-kira 80 cm Tuh ya kan Oke cukup Ya sudah tahu nih ya Lama banget ya Nah ini digunting Udah kita simpen dulu Terus digunting lagi dengan ukuran yang sama ya Nah ini Ini aku akan potong berapa ya temen-temen Dua Jadi yang merah dua Terus yang hijau juga dua Nah begini Oh nggak salah aku ya Mohon maaf Lupa sepertinya saya Sepertinya motongnya tiga kali ya Ya maklum lah ya temen-temen Ini aku udah bikin kemarin Nah aku bikin VO-nya sekarang Jadi aku agak sedikit lupa Gimana sih kemarin cara bikinnya ya kan Nah ini aku potong dengan ukuran yang sama Pokoknya ya Disimpen dulu lagi Oke Terus Uh masih ada lagi ternyata Berapa nih kira-kira Tuh 80 cm Nah seperti ini Tuh kan Sama 80 cm Oke cukup Nah sekarang kita akan ganti talinya Oh berarti tadi ada berapa ya temen-temen Empat ya Nah ini sekarang yang warna hijau Nah ini yang warna hijau Aku akan potong dengan ukuran yang sama juga Ntar kita coba hitung Berapa kira-kira tali yang kupotong ya temen-temen Ini kayaknya kemarin aku lupa gak ditulis ya Jadi ya begini deh Ini 80 cm juga sama ya kan Tuh seperti ini Ini kita akan potong satu Oke Terus kita potong lagi Tambah satu lagi ya Nah ntar Nah ntar Mohon bersabar ya temen-temen Nah ini aku juga akan potong lagi dengan ukuran yang sama 80 cm Tuh Seperti ini 80 cm Potong lagi deh Cekrik Nah begitu Udah simpel banget emang Nah sekarang kita akan potong lagi Ternyata ada yang nambah ya Tapi gak cukup kalo cuma 3 aja ternyata Tadi 2 apa 3 Tuh kan Kenapa tiba-tiba otak ini blank ya Pokoknya nanti kira-kira berapanya temen-temen liat pas proses aku bikinnya ya Nah ini aku akan potong dengan ukuran yang sama lagi Jadi gak usah mikir-mikir Ya kan Kita udah potong aja ya dengan ukuran yang sama Nih ya kan 80 cm Nah Sepertinya ada 8 deh totalnya Jadi yang merah itu aku potong 4 Yang hijau juga aku potong 4 Jadi totalnya ada 8 potong tali Ya temen-temen Nah ini 80 cm Ini sepertinya yang terakhir ya Oke cukup segini aja Potong memotongnya sekarang kita akan rangke semua tali-tali ini Nah ini dia Ini si alas tulis baru aku temen-temen Ya soalnya Kemana-kemana aku kayaknya pake isolasi ya temen-temen Itu kayaknya kurang kenceng kan Banyak goyang-goyang gitu Sebenernya aku udah pengen banget pake ini Sebenernya aku kayaknya waktu itu Sebenernya sih kayaknya aku tuh udah punya temen-temen Tapi gak tau hilang kemana Akhirnya aku beli lagi Dan ternyata harganya terjangkau banget Harganya ini aku beli tuh sekitar 5 ribuan Jadi terjangkau banget kan Dan juga gak usah ganti-ganti isolasi ya kan Jadi hemat sis Nah ini sekarang kita akan rangkai semua tali-talinya Mohon maaf ya temen-temen Mungkin ada sedikit suara Apa ya Gitu Karena ada Tukang di deket rumah aku Tetangka aku ada yang bangun Jadi lagi otong keramik sepertinya Gap-apa lah ya Oke sekarang kita lanjutin lagi Ini Nah Formasinya seperti ini ya teman-teman Tuh, lihat Jadi total tali yang kupotong tadi tuh Yang merah ada 4 Yang hijau ada 4 ya kan Bener berarti aku Nah terus aku formasinya seperti ini Jadi merahnya tuh kayak mengapit hijau Nah terus ini aku akan gulung Gak gulung ya Apa yang namanya dililit ya Jadi dililit kayak bikin simpel awalan yang gampang aja Nah terus ini ditarik gitu aja Tuh Kan Nah seperti ini Ini harus narinya kencang banget Jadi biar hasil simpulnya tuh kecil ya Jadi kalau kecil tuh kan lebih cantik ya kan Slim Nah ini Sekarang kita akan Bentar bentar Atur posisi dulu ya Nah ini tinggal kita jepit aja nih Di alasnya Di alas tulis ini Seperti ini kira-kira ya Nah sepertinya belum rapi Bentar ya teman-teman Aku rapikan dulu tuh Tarinya padang jabrik ya kan Kayak rambut tuh loh teman-teman Rambutnya jabrik Kemana-mana ya kan Nah ini sekarang kita atur lagi Nah diperjelas lagi formasinya ya kan Tuh Jadi ini kita bikinnya emang kayak dobel-dobel ya Jadi dobel talinya gitu Nah ini Ambil dua tali sebelah kanan Terus kita taruh di atas seperti ini Nah seperti ini Terus kita Tarik Nah ikutan tarik ya Kita masukkan Tali yang sebelah kiri Seperti ini dari bawah ya Tapi kita taruh atas dulu Seperti inilah Pokoknya ya Terus ditarik deh Jadi ini tuh Simpul yang basic banget ya Simpul square note Atau simpul persegi ya teman-teman Jadi kalau kalian main beginian tuh Simpul ini tuh harus mengasai banget sih Soalnya inti dari Apa ya teman-teman Main simpul-simpulan begini tuh Hampir rata-ratanya tuh pakai simpul ini Gitu Dan ini memang simpul yang paling gampang banget Nah sekarang tinggal kebalikannya Sekarang kita mulai dari kiri Nah terus dimasukkan dari yang kanan Dari bawah Terus ditarik deh Seperti ini Tuh Ya kan Nah setelah itu Kita akan bikin lagi Bentar-bentar Ini aku rapikan dulu Nah Bentar Sekarang ganti yang mana Ayo Yang hijau lah Jadi habis yang merah Terus yang hijau Nah seperti ini Nah merah yang di luar tadi Kita masukkan ke dalam Terus yang hijaunya Nah seperti ini kayak melintang ya Melintang di atas Nah seperti ini Jadi kita lewat itu tali merahnya Kita bikin simpul square note Kayak yang di atas Nah seperti ini Tuh Nah ini aku ukur dulu Harus 2 cm Ini selera juga sih teman-teman Tapi aku sekarang lagi pingin desainnya yang ukurannya 2 cm Nah seperti ini tuh Kira-kira udah 2 cm ya Ntar-ntar aku rapikan dulu Nah seperti ini kita peksa lagi Udah 2 cm ya Oke Cukup Bener Udah Nah sekarang kita akan lanjutkan bikin simpul lagi Ini kebalikan yang tadi ya teman-teman Jadi kalau tarik dari sebelah kanan Sekarang sebelah kiri Nah seperti ini Tuh Kita masukkan dari bawah seperti ini Terus ditarik deh Nah Begini jadinya Nah ini tinggal diulang-ulang terus Sampai ukuran yang kita mau ya teman-teman Jadi konsep dasarnya cuma itu aja Jadi ini Apa namanya ya Rumusnya Kok rumus ya Matematika kali akhir rumus Ya pokoknya konsepnya seperti ini Nah tinggal ke bawah-ke bawahnya Tinggal diulang-ulang gitu aja Tinggal di repeat Nah seperti ini dah Ya kan So easy banget Nah ini teman-teman Alhamdulillah Akhirnya aku bisa bikin video yang Gak kebalik ya teman-teman Jadi please Kalian jangan ada yang komen Kalau videonya kebalik Ini sudah aku turutin Videonya gak kebalik ya Memang sebenarnya Bikinnya sedikit agak susah ya Soalnya kepala aku harus Nunduk banget gitu loh Dan jauh banget Bikinnya Prosesnya seperti itu Emang agak sedikit Lebih susah Daripada biasanya Tapi hasilnya lebih memuaskan kan Soalnya lebih gampang Dimengerti ya kan Kalau kebalik Kalian kadang suka bingung ya I know you so well Kayak smash aja ya You know me so well Nah ini udah Tinggal ditunggu aja ya teman-teman Sampai habis Udah ya kan Eh kalian juga boleh komen ya Di bawah Enaknya aku bikin Konektor masker model Apa lagi Nah mungkin 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 Mungkinnya banyak sekali Mungkin ada yang bisa Aku bikin ya Nah Ini jangan lupa Diukur ya kan Teman-teman Jadi biar ukurannya sama ya Biar konsisten Nah ini kayaknya Terlalu ke atas ya Tuh udah pas Sepertinya Nah udah Sesimpel itu ya teman-teman Bentar ya teman-teman Aku lagi Membenerin kaki aku Nah udah Karena posisi duduk aku Pas lagi syuting VO ini Agak kurang enak Ya kan Sekarang sudah enak Udah gitu aja ya teman-teman Oh ya Ada Pemberitawan nih Mohon didengar Kalau kalian lagi cari Masker berukat Yang unyu-unyu Cantik Elegan Kalian bisa Pesen di aku Bisa ke online shop aku Di Atmaskerelita Cek aja instagramnya Oke Ditunggu orderannya Nah ini teman-teman Kita lanjutkan lagi Bikin Tali kur Bukan Bukan bikin tali kur Bikin konektor masker Dari tali kur Gitu loh Harusnya Ini kenapa Ngomongnya Suka kebala Bali Nah ini udah Dan juga Kalian juga bisa Komen di bawah ya Menurut kalian Konektor masker yang Buat kali ini tuh Gampang atau enggak ya Boleh Ntar insya Allah Akan aku baca Tuh Seperti ini So easy banget Jadi tinggal Sabar aja Pokoknya Ini sih sebenarnya Gak yang terlalu Susah banget sih Gak terlalu mikir-mikir Gak terlalu mikir-mikir banget Menurut aku Cuma sedikit ribetnya Mungkin ngukur-ngukur Mungkin kalau kalian sudah bisa ngirang-ngirang Gak usah diukur juga Gak apa-apa Jadi dikira-kira aja Mungkin ini udah 2 cm deh Seperti itu Bikin Gampang aja Gak usah dibikin Susah Ya kan Nah seperti ini Udah Begitu aja So easy Ini aku tinggal nungguin Aku bikin sampai selesai Ini aku lagi excited banget Lihat hasil video pertama aku Bikin yang video seperti ini Bener-bener semuanya yang Dari point of me Atau point of view Pokoknya kita Poinnya sama Poinnya sama Jadi seperti itu Nah Seperti ini Gampang Bikinnya Oh ya kalian tuh Kalau bikin Konektor masker Paling sering tuh Pake bahan apa Kayak bahan talikur Atau Benang Nilon Atau Benang yang makrami itu Atau apa Kalian juga boleh komen di bawah ya teman-teman Mungkin aku juga bisa terinspirasi Kira-kira Nextnya aku akan bikin dari Bahan apa lagi ya Sebenernya aku tuh juga pingin yang Dijahit ya Tapi itu kan bukan talikur Kalau dijahit ya Lebih ke pake kain kan Pake karet Ya pasti sih Terus pake modelnya Apa ya enaknya Aku lagi pingin Bikin yang kerut Tapi Model apa ya Model kerut itu Bisa dimodifikasi lagi Seperti apa ya Aku masih belum ada Inspirasi nih Kalian mungkin juga Ada ide ya Atau Keinginan kalian mungkin Yang belum Terus Sampaikan Unek-unek kalian Kira-kira kalian Bikin 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 konektor Seperti apa Nah ini Teman-teman Aku tuh Bikin Eh bikin Beli Beli talikur ini tuh Harganya terjangkau banget loh Jadi Kalau aku Biasanya tuh Belinya paling sering tuh kan Di Surabaya ya teman-teman Di tempat Goros Di tempat Kayak pusat Grosir ya kan Itu di jalan Kapasan Itu tuh Aku beli ini tuh Sekitar 5 ribuan Jadi terjangkau banget ya Terus Itu tuh memang Agak jauh ya Dari rumah aku Cuman karena itu Bisa belinya Skala grosir Ya kan Meskipun gak grosir Juga bijen Aku juga bijen sih Biasanya Cuman dia juga Terima grosir Itu jadi Murah ya kan Tapi kalau Di sekitar rumah aku Deket banget sih Dari rumah aku Itu harganya Agak sedikit mahal Tapi gak terlalu Mahal banget Harganya 7 ribu Jadi worth it sih Nah ini udah selesai Ternyata Udah cukup Nah ini sekarang Aku akan Tutup simpulnya Seperti ini Ntar aku coba dulu Kira-kira Kalau aku tutup Pake warna merah ini Oke gak sih Ntar ya Kita coba dulu Kita lihat Karena di atas tadi Kan warna merah ya Jadi kita Samakan aja Sama yang di atas Tuh Ternyata oke juga ya Nah Tuh kan Sama kan Nah oke deh Nah Seperti ini Kira-kira hasilnya Tapi kok Agak ada sedikit ganjol ya Ini dibongkar dulu lagi deh Kayaknya bagus warna hijau ya Soalnya Posisinya tuh Di pinggir talinya Jadi Gak terlalu Gimana ya Biar agak sedikit Rapi lah Dilihatnya Dan juga Biar unik aja deh Kan tadi di awal Merah-merah Nah ini di akhirnya Kasih warna hijau aja deh Jadi biar Juga Ini nih Aku ngikutin aja sih Sama simpul terakhirnya Ini kan warna hijau Nah biarnya tuh aja Tuh Seperti ini kan Jadi unik Tapi kalian bisa selera ya Temen-temen Kalian mau Di ujungnya Atau dibeda warna Atau sama warna Itu selera banget Nah ini hasilnya Sekitar 14 cm Nah sekarang Aku akan ambil Dua talinya Tapi sebelumnya Aku ambil kancingnya dulu Nah Oh belum Aku ambil gunting dulu Ternyata Mohon maaf Saya lupa Ternyata Nah ini Aku sisakan warna merah Tuh Nah yang lainnya Udah digunting aja Bye Semua ini ya Tuh Ini tipisin lagi deh Nah Ya Pada kemana-mana tuh Kita bersihkan aja Ganggu banget soalnya Nah ini sekarang Aku akan ambil Korek apinya Tuh Dibakar aja Terus dipukul-pukul deh Seperti ini Ya kan Udah Sekarang Aku akan Ambil Kancing Ambil Kancing Sama Isolasi Bening Nah Seperti ini Tadi kayaknya Aku lupa nyebutin Pake isolasi Bening ya Teman-teman Jadi ada Tambahan Alat Atau bahan ya Ini sebenarnya Ke bahan mungkin ya Ada isolasi Bening Soalnya Tadi aku sudah Nganggapnya Ada Alas tipis Alas tipis Alas tulis Itu yang dari papan Aku pikir Aku gak bakal Make isolasi lagi Eh ternyata Aku lupa kan Waktu diproses Masang kancing ini Itu aku harus Pake isolasi Biar masuknya Lebih gampang ke kancing Jadi gitu deh Ada tambahan Sedikit ya Jadi ini cuman Dimasukin Terus ditali Gini aja teman-teman Bener-bener Gampang banget Tuh kan Simpel banget Nah ini aku Tali dua kali aja Nah terus Ini tinggal digunting Tuh So easy banget kan Nah setelah itu Tinggal dibakar Tuh Ini dilelehkan Ini juga lagi Dibakar Tuh Ya kan Nah ini juga sama Terus ini kita Lakukan hal yang sama Seperti yang tadi Udah tinggal kita Ulang aja ya Nah ini aku ambil Yang warna merah juga Yang paling panjang Biar lebih gampang Nanti Ngikatnya ya Ini tinggal digunting Dih yang lainnya tuh Sekarang Tinggal dibakar Pake kore api Ini kore api Yang sangat enak Jadi kalo Kalian Main begini ya Menurut aku Kore api juga penting loh Jadi Kore api yang nyaman Itu bener-bener Ngaruh banget sih Menurut aku Lebih ke Apa ya Ngaruhnya bukan ke Hasilnya sih Cuman lebih Makenya ya Nyaman gitu Di tangan Tapi kalo Untuk hasil Akhirnya sih Sama aja sih Kan yang dibutuhkan Cuman apinya ya Tapi kenyamanan kita Untuk makanya Itu bener-bener Pengaruh banget Dan Merah ini Yang Aku suka Dan gampang Dicarinya Tapi agak Sikit pricey Buat aku sih Tapi Rekomen banget sih Untuk dipakai Apalagi Kita kalo misalkan Sering banget Bikin konektor masker Ya kan Jadi tangan kita Gak sakit Nah ini tinggal Di tali Udah Ini tinggal Mau selesai Gak nyangka ya Secepat itu Tapi Kalo tadi sih Ngeliatnya kayaknya Agak lama Sebenernya gak Cepet ini Sebenernya Cuman Durasinya Agak kelamaan Gak teman-teman Tapi Ntar kalo terlalu Cepet Kalian Ngerasanya Terlalu cepet Ntar aku Ntar kalian Pada komen Terlalu cepet Jadi aku kasih Yang agak Lambat ya Biar kalian Lebih puas Ngeliatnya Nah Ini udah Jadi deh Tuh kan Ntar Kita usir dulu Semuanya Kita harus Fokus sama Si konektor Baru ini Tuh Udah jadi deh Konektor masker Ala Elita Nah Sekarang aku akan Coba pakai Seperti ini Hasilnya Mungkin Agak sedikit Bentrok ya Sama kerudung aku Jadi agak Menyatu Ya Segini aja Video aku kali ini Semoga Bermanfaat buat teman-teman Mohon maaf Kalo masih banyak Salah dan kurangnya Sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Daaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu